Pakal Cawapres Mohimin Iskandar menanggapi positif upaya KPK yang tengah menyelidiki dugaan korupsi yang terjadi saat dirinya menjabat sebagai menaker trans tahun 2012 silam. Mohimin pun akan secara terbuka memberikan keterangan yang dibutuhkan KPK. Semua lembaga-lembaga negara ini kan punya tugas. Salah satu tugas penting KPK adalah penegaan hukum anti korupsi. Dan apa yang disampaikan tentu kita pasti mendukung. Saya ini orang yang selalu tak atuh hukum dan ikut aturan hukum. Dan kalau diperlukan kejelasan tentu dengan senang hati. Kalau dipanggil atau dimintai informasi. Saya juga berkali-kali itu dipanggil KPK dalam waktu jadi menteri. Semua dijelaskan dengan gamblang semuanya. Kita juga belum tahu masalahnya apa. Begitu tahu baru kita. Ada pihak yang mencoba mengkaitkan. Jangan-jangan kenapa ini muncul setelah deklarasi terjadi. Menurut Caimin ada kaitannya enggak dengan deklarasi? Saya enggak tahu sih ya. Saya enggak tahu apa ada kaitannya. Sebenarnya saya proses hukum biasa itu. Dan enggak takut kalau kemudian ternyata harus dimintai keterangan dipanggil ke KPK. Tentu sorotan akan ke Caimin bisa mempengaruhi raihan suara. Biasakan ke semua warga negara yang terkait dengan proses hukum. Ya harus siap dimintain keterangan. Yang penting kita yakin bahwa apapun yang terjadi kita mengerti hukum dan hukum berjalan dengan adil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.